Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui, penyakit ini sudah ribuan tahun yang lalu ada. Dan sekarang tersisa di beberapa negara besar. Yang nomor satu paling banyak itu di India, nomor dua di Indonesia, dan nomor tiga di Cina. Kematian TBC per tahunnya, 200 ribuan, itu lebih tinggi dari kematian COVID sebenarnya. Ini kan penyakit penular, penafasan juga mirip COVID, dan kematian per tahunnya lebih tinggi dari COVID. Di Indonesia diestimasi setiap tahun ada 969 ribu. Masyarakat kita yang terkena TBC, dan sampai sebelum COVID, paling banyak bisa teridentifikasi 545 ribuan. Jadi sisanya tuh 400 ribu nggak terdeteksi, padahal ini penyakit penular bisa menular kemana-mana. Dan pemerintah sejak akhir 2022 sudah melakukan akselerasi, dan tahun 2022 kita pernah mencapai yang terdeteksi ya, naik ke 720 ribu. Jadi kalau banyak yang berita, ini saya mesti meluruskannya supaya teman quote-nya nggak salah. Kok dulu 500 ribu, sekarang 700 ribu? Sebenarnya justru bagus naik, karena naik itu yang terdeteksi. Yang diestimasikan itu 969 ribuan. Dulu hanya bisa ketemu atau terdeteksi 540 ribu. Yang sisanya nggak terdeteksi kan bisa nular kemana-mana. Sekarang dengan agresivitas dari program pemerintah, yang ketemu atau yang terdeteksi naik menjadi 720 ribu. Kita harapkan sampai 2024 nanti, 90% dari estimasi yang 969 ribu bisa ketemu atau bisa terdeteksi. Masalah kedua yang ada sudah terdeteksi, dia mesti minum obat. Baik yang belum pernah sakit atau yang sudah pernah sakit TBC berulang kembali. Nah obatnya itu minimal 6 bulan mesti dia minum. Pilnya banyak, antara 5 sampai 7 pil. Itu masalah kedua. Jadi orang males nggak disiplin minum obatnya sampai selesai. Kalau dia tidak disiplin sampai selesai, karena ini antibiotik, nanti dia bisa jadi resistant. Ini lebih susah lagi obatnya. Bisa sampai 20 bulan dia minum terus. Jadi masalah kedua kita adalah bagaimana kita menggerakkan komponen masyarakat. Kita udah kerjasama nih sama beberapa organisasi masyarakat agar bisa membantu masyarakat minum obatnya sampai selesai. Obatnya ada di pusus banget. Sehingga masyarakat sampai selesai. Dan yang ketiga yang Bapak Presiden bilang, ada vaksinnya nggak? Oh ada, pakai hewan nih walaupun mati. Terus dipotong, dibakar, kena itu ke pasien. Dan kalau kena, itu memang ada resikonya juga. Walaupun kita sudah ada paket obatnya. Tapi lebih ini penularannya terjadi di hewan, maksudnya ke manusia, hanya melalui daging yang dimakan. Jadi hewan hati. Sebenarnya kasusnya masih sangat minimal sali, terkonsentrasi dibantu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.